Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Bang Sam di channel kesayangan kalian saya sekarang akan mempraktekan bagaimana cara memperbaiki jam tangan dengan kerusakan jarum pada jam tangan tersebut longgar atau bahkan bisa copot untuk pertamanya kita buka dulu puterannya seperti ini caranya ditekan kemudian ditarik kebetulan untuk tipe jam ini dia tidak bisa dibuka dari bawah langsung dari atas sini jadi kita harus mencari di sebelah mana celah untuk membuka ring atasnya nah disini setelah kebuka kemudian kita baru bisa melepaskan mesinnya dari bawah didorong ke atas ya nah untuk kerusakannya dia jarumnya loncer mesin ini kebilang bagus awet juga sebetulnya kalau misalkan tidak terkena air caranya kita pertama cabut detiknya yang paling atas dulu dengan menggunakan alat khusus pencabut jam setelah itu kita luruskan jarumnya dan langsung kita tekan kembali setelah ditekan tekan terus nanti kita coba masukkan dulu puterannya ke dalam setelah masuk baru kita mencoba puterannya ini dengan cara memutarnya nah disini kita paskan lagi untuk detiknya kalau misalkan kita sulit diketangankan dulu jarum detiknya ini baru kita langsung pasang ke jamnya nah dengan cara seperti ini nanti kalau udah pas detiknya dipasang harus pas ini karena kalau tidak pas ini kita jangan sampai salah memasukkan jarumnya nanti bisa akibatnya sangat patah bisa membuat patah roda jamnya ini nah setelah itu kita pukul-pukul seperti ini ya pelan-pelan aja untuk untuk mengencangkannya nah kemudian dicoba dengan cara seperti ini nanti kalau misalkan posisinya memang sudah pas tidak ada yang beradu nah ini baru selesai sudah bagus sudah bisa langsung dipasang kembali nah model tipe ini memang sih lumayan ya di mesin yang jam yang menggunakan mesin Miota seperti ini dia mungkin kisaran harganya di atas 1 juta ke atas jadi terbilang lumayan kalau buat saya sih oke kalau buat pakai mesin ini dan kualitasnya kalau mesin Miota tidak usah diragukan lagi kemudian kita langsung pasang ke bodi jamnya masukkan lagi kemudian puterannya dimasukkan lagi di kita paskan puterannya dipaskan lagi setelah dipaskan baru setelah ini kita ke step selanjutnya dengan cara memasang ring yang di atasnya yang kita buka tadi memacara memasang ring ini harus pas ya jangan sampai angkanya tidak pas kalau misalkan ada angka 60 lebih baik dipaskan dia dipasangnya di atas biasanya kalau ada tulisan 60 nya itu dia di atas disimpannya nah setelah itu kita tekan tekan di terus ditekan tekan terus ditekan terus sampai ke bunyi krek baru itu tandanya sudah tertutup dengan benar nah seperti ini ya Nah udah bunyikan kalau udah bunyi berarti itu sudah masuk untuk ring atasnya memang tidak semua jam harus melepas ring atas dulu kadang kalau yang lebih mudah itu tinggal buka tutup aja kita lepas langsung bisa kebuka mesinnya Nah untuk yang ini kebetulan harus buka ringnya dulu Nah setelah itu kita pasang tutupnya kemudian dikencangkan kembali jadi buat kalian yang masih bingung dimana bisa betulin jam kalian bisa datang langsung ke toko saya ya nanti saya akan tulis di deskripsi di bawah ini dan ada nomor WA saya juga terima kasih terima kasih Terima kasih.